Siswa-siswi SLB nyanyikan lagu nasional pada upacara perayaan Hood ke-78 RI di Kabupaten Pulau Morotai. Di upacara peringatan Hood ke-78 RI di Pulau Morotai, Kamis 17 Agustus 2023. Diketahui SLB Negeri Morotai ialah salah satu sekolah penggerak di Morotai. Dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Meskipun dengan keterbatasan fisik, namun memiliki kelebihan yang luar biasa. Mampu membawakan lagu-lagu nasional dengan diiringi musik kolaborasi, menggunakan alat musik angklung, seruling, gitar, tifa, dan keyboard. Usai upacara pengibaran bendera sekitar pukul 10 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur, tampak mereka dipandu untuk menyanyikan beberapa lagu nasional. Di antaranya Indonesia Pusaka Ciptaan Ismail Marzuki, Tanah Air Ciptaan Ibu Sud, dan Hari Merdeka Ciptaan Hussein Mutahar. Berlokasi di Stadion Merah Putih Morotai, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, para tamu undangan tampak bersorak saat mendengar lagu-lagu dan alat musik dimainkan. Salah satu guru musik sekolah SLB Morotai atas nama Jeffrey Kongo mengatakan, para murid SLB ini merupakan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Di antaranya penderita tuna rungu, tuna daksa, autis, dan down syndrome. Tapi dengan keterbatasan itu, kata dia para murid punya banyak kelebihan. Bahkan ia mengaku sulit saat memberi pelatihan, namun atas kemauan dan semangat para muridlah, sehingga ia dan guru lainnya mampu kembangkan minat dan bakat mereka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!